Pak, proses PPDB hari ini seperti apa Pak di 78 Pak? Alhamdulillah semua berjalan lancar ya, mulai dari kemarin sampai hari ini. Sekarang mereka intinya mungkin permasalahan tidak seperti awal, tapi sekarang kan hanya mendaftar. Mungkin untuk dioperator ada juga yang salah aku, pengen paspor, jadi minta diulang, karena dia tidak bisa kembali. Untuk masalah di Duccapil, itu sudah tidak logis seperti awal-awal, tapi hanya memperikasi kakaknya yang mungkin double, kemudian dia tidak membunuh kakak yang lama, karena itu kan tidak ada kakak-kakak yang selama satu tahun. Itu saja. Berarti kendalanya memang di situ saja rata-rata ya Pak Mayoritas Pak? Oleh karena itu sebenarnya kalau dari awal ini masyarakat membaca, karena kita dari respektan juga sudah mensosialisasikan sebelum PPDB ini berlangsung. Mulai dari spanduk, kemudian dari informasi di web juga ada itu. Ini kan sangat mudah-mudah dibuka itu. Nah, karena ketidaktahuan atau kurang jelas pemahaman orang tua, sehingga mereka setelah datang ke sini dijelasin, ah, di ternyata. Jadi mereka sebenarnya sih paham, cuma dia kurang yakin. Dengan adanya di sini, sebagai posko PPDB Jakarta B2, mereka datang, ternyata tuntas. Ternyata permasalahannya itu sebenarnya paham, cuma ingin yakin aja datang ke sini. Berarti mayoritas yang terkendala teknis di sini tuntas ya Pak ya? Tuntas, semuanya tuntas. Mereka puas kok. Kita juga dari sini ada bucapir, kemudian ada operator, ada full center. Mereka setelah di sini, mereka barcode di situ dengan kepuasan. Jadi di situ rata-rata bisa sampai 80 persen lah gitu. Sampai sebelumnya kan belum selesai masih. Tapi Pak Adwan, Pak kondisi di mana orang tuasnya itu pada akhirnya karena mungkin kakaknya kurang lebih dari setahun dan lain sebagainya itu, akhirnya mereka itu juga bisa, bisa daftar PPDB dan harus ke selastai. Itu kondisi seperti apa sih Pak ya? Ya, itu kan kita semuanya suatu persyaratan yang harus kita jalankan. Gitu loh. Kalau memang sudah tidak mereka, ke kaktuk keluarganya, bukan tidak berlaku ya, tidak belum menisaran setahun, ya mereka harus ke sekolah yang suasana. Itu kan sekolah di mana saja sama. Gitu loh. Karena saya memahami, kenapa mereka kemungkinan yang menguami biaya kan? Kalau negeri kan, kita di fasilitas untuk muridnya. Kalau yang suasana kan berbeda. Mungkin itu saja, tapi semua sekolah di Jakarta sama saja. Mau negeri, mau swasta. Kita nampaknya guru, itu minyak-minyak, juga biasa mencerdaskan kehidupan bangsa. Sama saja. Berarti memang kondisi, apabila tidak mereka menisaran, berarti tidak bisa melatih kepada guru-guru, ya Pak ya? Ya. Secara teknis. Ya, betul. Kan semuanya ada persyaratannya. Kita mau ke sekolah itu, persyaratannya kalau mau memenuhi syarat, ya kita tidak boleh memasakkan persyaratannya. Atau kita tidak boleh memasakkan aturan-aturan yang berat, tidak boleh merobot. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati